Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan memberikan sedikit informasi dalam rangka menuju pada pengumuman seleksi P3K tahun 2021 Dimana kita ketahui pengumuman seleksi P3K tahap 1 akan disampaikan secara resmi oleh Kemendikbud Sebelumnya kita dapat informasi bahwa pengumuman akan disampaikan pada hari Selasa 5 Oktober semalam Namun ternyata terjadi perubahan kembali Nah ini adalah surat yang ditujukan oleh Kementerian Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan baik itu Kabupaten Kota dalam rangka untuk mengikuti secara langsung pengumuman seleksi P3K tahap 1 Dimana disini disebutkan akan dilaksanakan pada Selasa 5 Oktober pukul 10 sampai pukul 11 Yang ini melalui tautan ringkas Kemendikbud Guru P3K Namun setelah ini diposting beberapa waktu yang lalu Muncul informasi terbaru terkait perubahan jadwal itu Yang ini pengumuman berkenaan dengan pengunduran pengumuman ASN P3K Dimana surat ini tetap ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Sehubungan dengan surat yang sudah dilayangkan pada tanggal 1 Berkenaan dengan pengumuman seleksi P3K Maka yang awalnya semula disampaikan Akan diumumkan pada Selasa 5 Oktober Pada pukul 10 sampai 11 Maka menjadi hari Jumat Bapak Ibu ini pengumuman fik Terakhir ya karena masih ada yang bertanya-tanya Karena kebetulan postingan tentang pengumuman hari Selasa ini juga sudah menyebar Bapak Ibu ya Karena ini hari Jumat akan diumumkan lebih cepat pada jam 9 sampai pukul 10 Dan kita diharapkan untuk dapat mengakses alaman Youtube Kemendikbud Di samping itu tentu Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 khususnya untuk tahap 1 Dapat mengakses alaman P3K Guru Dimana disana nanti akan disampaikan pengumuman Nah dalam tampilan website ini tentu barangkali akan disampaikan disini Bapak Ibu ya Semoga saja besok saat pengumuman dilaksanakan Di laman portal P3K Guru ini di bagian beranda akan muncul menu baru Yakni pengumuman seleksi P3K tahap 1 Ini belum ada Bapak Ibu ya Di samping itu juga Bapak Ibu bisa mengakses situs SSCASN Nah pesan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan terkait pengumuman seleksi P3K ini juga resmi disampaikan melalui Instagram GTK Kemendikbud disini disampaikan bahwa pengumuman Hasil seleksi kompetensi tahap 1 itu nanti akan disampaikan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 Pukul 9 waktu Indonesia Barat Nah disini menyebutkan bahwa seleksi tahap 1 untuk ASN P3K itu Telah dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 18 September Sebagai tahapan selanjutnya juga dilakukan diskusi dan tindak lanjut untuk mengakomodir Aspirasi dan kepedulian banyak pihak dalam memastikan proses evaluasi berjalan dengan adil dan transparan kepada guru honorer Kemudian Dirjen GTK Iwan Sahadir mengatakan kami mengucapkan ribuan terima kasih Atas kerjasama yang baik antar lintas kementerian atas peraksanaan seleksi kompetensi tahap 1 yang lancar Kami juga mengapresiasi kesabaran dan dedikasi para calon guru ASN P3K dalam mengikuti tahapan Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Komisi 10 DPR RI Pengumuman hasil seleksi memang sempat mengalami penundaan Yang bertujuan memberikan waktu bagi kemenegur Ristek untuk berkondensi dengan Panselnas Dalam rangka memperjuangkan guru honorer peserta seleksi ASN P3K Dengan tetap menjamin hak peserta yang sudah dinyatakan lolos sebelumnya Jadi kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Komisi 10 yang sampai saat ini terus memperjuangkan Aspirasi daripada guru-guru honorer melalui forum-forum untuk dapat menulikan hak daripada para guru Yang ini sesuai dengan pengabdian dan usia Lalu informasi terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa beredar juga informasi terkait surat palsu Bapak Ibu Ya masih saja ada hal-hal yang begini Yang ini tentang surat palsu pengangkatan tenaga honorer Yang mana ini juga sudah beredar di tengah-tengah masyarakat Yang berkaitan dengan pengangkatan ASN P3K untuk tenaga honorer umur 35 tahun Kemudian tenaga honorer yang sudah bersertifikasi serta yang belum bersertifikasi Yang terdata di Dapodik Dan ini tentu merupakan informasi resmi karena disampaikan melalui laman Kemdikbud GoID Laman resri dari Kementerian Pendidikan Demikian Bapak Ibu segera mengingatkan dan memastikan bahwa tanggal pengumuman kita Untuk seleksi P3K ASN akan diumumkan besok Ingat tanggalnya Jumat 8 Oktober pukul 9 waktu Indonesia Barat Demikian Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!